Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat hari Valentine dan selamat merayakan peringatan Santo Sirilus dan Metodius. Semoga kasih sayang yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, senantiasa dapat kita bagikan kepada semua orang. Dan semoga teladan hidup Santo Sirilus dan Metodius mampu menginspirasi setiap langkah hidup kita. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari istimewa ini, kepada kita disuguhkan bacaan tentang Yesus yang dicobai oleh orang-orang Farisi. Mereka meminta Yesus untuk memberi tanda dan sebagai anak Allah, Yesus tahu niat busuk orang-orang Farisi itu. Mereka tidak tulus, Yesus tahu bahwa sekalipun mereka sudah melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus, mereka akan tetap saja tidak percaya dan merasakan bahwa Yesus itu adalah tanda keajaran Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita juga meminta tanda atau bukti bahwa Yesus sangat mencintai kita? Sebagai mana orang Farisi yang meminta tanda daripada Yesus? Saudara-saudari yang seperjuangan dalam Kristus Tuhan. Sebagai manusia yang lemah, kita harus mempunyai iman dan keyakinan akan Yesus Kristus. Yang selalu hadir di setiap langkah hidup kita, kita jangan meniru orang-orang Farisi yang tidak tulus mencintai Allah. Dan hanya ingin mencobai Yesus. Di akhir renungan singkat ini, saya mempunyai pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita siap jika Yesus meminta tanda kepada kita bahwa kita semauh setia dan rela mati demi Kristus? Semoga. Terima kasih telah menonton!